sudah sampai Android box yuk kita buka ini dia teman-teman Android TV box Ayo kita buka kita lihat ini dia H96 Max 4G Ultra HD dia sisi bagian belakangnya spesifikasi standar kita spesifikasi umum tertera di sini kita lihat kelengkapan apalagi yang ada di dalam box nya adapter adapter 5V DC ini sama kayak charger handphone teman-teman 5V 2A tertera di sini berikutnya ada kabel HDMI kabel HDMI ini dia lalu remote control dan yang tak kalah menarik dan sangat penting adalah manual book yang sering dilupakan oleh banyak orang padahal ini adalah petunjuk resmi walaupun udah sering atau dianggap sederhana dan ada juga yang yang gampangin tapi ini dia teman-teman manual book ini enggak boleh dilupakan ini adalah salah satu petunjuk pelaksanaan petunjuk pemasangan walaupun saya juga udah sering masang ini sudah berkali-kali bahkan tapi tetap membaca lagi barangkali ada informasi baru ada yang harus kita perhatikan ada yang tertindakan jadi sangat penting untuk membaca ini saudara-saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini sama seperti charger HP teman-teman ini sebenarnya adalah HP tanpa monitor HP tanpa layar layarnya kita arahkan ke TV lanjut teman-teman kita lari ke belakang TV dulu kita mau pasang ini konektor-konektor HDMI di belakang TV mari kita pasang konektor HDMI teman-teman ini sekilas tentang koneksi TV bernama HDMI itu tentu udah ada di perangkat-perangkat terkini dan kita akan memasangnya walaupun di beberapa TV itu ada banyak tidak hanya satu soket atau colokan HDMI tapi saran saya gunakan aja yang nomor 1 supaya nanti setting di dalam TV nya menjadi mudah ini dia HDMI utama kita akan pasang disini teman-teman HDMI in ini dia teman-teman ini sudah siap di colokan ke unit Android box TV lalu langsung saja kita koneksikan Android box nya via kabel HDMI menuju TV teman-teman ini dia slot nya disini ada konektor LAN ada juga output audio lalu disebelahnya ada soket DC input atau soket power yang nanti terhubung ke adapter teman-teman yuk mari kita koneksikan HDMI nya sudah baik ini sebaiknya dilakukan sebelum mencolok kabel power ya teman-teman pastikan sudah terhubung dulu konektor HDMI ke Android TV box ini dan berikutnya kita akan pasang power nya ini adalah DC socket masukkan saja satu-satunya soket power disini tidak akan ketukar ya teman-teman klik pastikan dia kuat dan kencang semua yang terhubung ke soket-soket power itu dipastikan harus kencang ini dia ini kita koneksikan langsung ke sumber arus listrik tapi sebelum kita colokkan kabel power nya kita upor dulu yang ini ya teman-teman ini remote baru dipastikan biasanya tidak include atau tidak termasuk dua buah baterai A3 jadi kita harus pasang dulu baterai nya nah kan dipastikan kosong jadi kita masukkan dulu dua buah baterai A3 ke dalamnya supaya dia bisa on masukkan seperti ini yang pasti adalah arahnya terbaik ya teman-teman karena ini rangkaian rangkaian seri yang satu ke sana yang satu kesini 1,5 volt di rangkaian seri ditambahkan menjadi 3 volt tergabung menjadi 3 volt oke kita tutup lagi baiklah remote sudah siap unit android box nya sudah siap kita hubungkan adapter android box tadi ke sumber listrik lihat hitunya nyala kita hidupkan ini ya teman-teman tadi sudah sempat saya matikan lagi begitu di colok dia langsung on ada indikator warna biru disana artinya on tapi langsung saya offkan lagi untuk mengetes juga ini remote baru dan baterai nya juga baru kita nyalakan android tv box nya itu dia teman-teman ada indikator lampu berwarna biru tanahnya dia sudah on fire kita hidupkan juga tv nya lalu kita setting input dari televisi ini bisa berbeda-beda berbagai macam merek televisi tipe seri dan sebagainya tapi pada intinya prinsipnya sama kita setting input televisi menuju ke android box jadi android box sebagai sumber dari apa yang nanti ada di dalam tampilan layar kita setting input dari ctv ke sini teman-teman ke yang tadi kita colokan adalah hdmi 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 nomor 1 ini memang ada beberapa tapi yang tadi kita colokkan adalah hdmi nomor 1 sudah muncul teman-teman ini adalah tampilan awal atau home dari android tv box ini memang tidak ada bedanya seperti android-android layarnya ya teman-teman anggap saja android box ini adalah handphone atau mobile phone tanpa layar jadi layarnya adalah televisi sebelum bisa dioperasikan tentu saja android tv box ini karena saya sebut tadi sama seperti mobile phone dia membutuhkan koneksi internet ya teman-teman juga dia bisa digunakan sebagai player player musik atau video atau foto ini adalah logo sd card jadi ada soket yang tertera di dalam tubuh si android tv box bisa kita masukkan sd card untuk memutar apapun file-file multimedia kemudian kita bisa juga colokkan usb dan ini adalah model jaringan ya teman-teman kalau tidak menggunakan wifi seperti ini dan boleh juga pilihan lainnya adalah menggunakan kabel LAN yang terhubung ke jaringan internet seperti itu teman-teman tapi pada umumnya kita akan menggunakan ini sebagai basis jaringan operasi dari si android tv box ini dia dia sudah beroperasi di sebelahnya ini ada jaringan internet nanti langsung kita koneksikan wifi nya ke sini teman-teman nah ini di bawah sini ada beberapa soket teman-teman ada 2 buah usb usb biasa dan usb paling terkini usb 3 yang biasanya ditandai dengan warna biru ini dia teman-teman disini adalah tempat dimana kita bisa mencolokkan sd card ini adalah soket sd card untuk memutar multimedia kemudian ini ada 2 buah soket usb kita bisa mencolokkan apapun yang punya koneksi usb seperti flash disk dan kita bisa langsung nge-play disini melalui android box atau boleh juga menggunakan keyboard dan mouse teman-teman supaya mengoperasikannya menjadi lebih mudah walaupun kita ada ini remote untuk mengontrol tapi saya akan coba juga koneksikan ini dengan mouse teman-teman untuk memudahkan navigasi kita sambungkan mouse lalui port usb seperti ini nah ini dia teman-teman android tvbox mirip sekali dengan mobile port atau bahkan mirip sekali dengan komputer atau laptop langsung saja kita koneksikan android tvbox ini ke jaringan wifi kita klik setting lalu disini teman-teman langsung saja kita konekkan dengan akses internet yang mau kita hubungkan ke android tvbox ini untuk melatihkan password gunakan ini teman-teman atau kita bisa juga gunakan remote ini teman-teman mari kita cukup post dengan menggunakan remote saya akan masukkan password dari jaringan wifi yang ada disini ini sudah terkoneksi dengan internet yang ada disini jadi kita sudah bisa pakai ini sebagaimana kita menggunakan gadget lain berbasis android sama saja kita pakai komputer ataupun handphone selain menggunakan mouse ataupun bisa mencolokkan keyboard sebagaimana biasanya di laptop atau di pc kita bisa colokkan ke sini teman-teman jadi di dalam remote ini juga ada fitur ini teman-teman ada fitur mouse virtual kita tekan yang lama nanti seketika akan berubah menjadi kursor sebagaimana mouse akan muncul di hadapan kita di layar tv akan muncul seperti ini kursornya kita tekan lama berubah lagi menjadi kecarian menggunakan ini ya menggunakan tanda-tanda panah ini demikianlah cara memasang mengatur dan menikmati android tv box sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya di channel siroid tv terima kasih sampai jumpa selamat